Setiap anak memiliki keistimewaan, anak yang kita anggap malas tidak berprestasi di sekolah mungkin saja suatu hari nanti menjadi anak yang sangat sukses dan membanggakan kedua orang tuanya. Atau sebaliknya bisa jadi anak yang dulunya sangat rajin dan pintar dan kebanggaan kita bisa jadi suatu hari nanti justru masa depannya tidak cerah tergantung dari bagaimana cara orang tua mendidik dan membesarkannya seperti kisah berikut ini. Suatu hari seorang anak bernama Doni, aku adalah ibunya Doni dan Doni memiliki dua orang adik Ruli dan Rini dan hari itu suamiku tanpa ampun memukul Doni dan Doni pun meraung-raung ampun ayah, ampun ayah, ampun ayah begitu katanya sambil terus menangis. Belum cukup dipukul oleh sang ayah, suamiku ini kemudian mengambil rakat penepuk nyamuk yang ada di dalam kamar dan kembali memukul anakku Doni dengan membabi buta. Mulai dari kakinya, punggungnya terus dipukulnya, dasar anak tidak tahu diri, dasar anak memalukan, dasar anak tidak berguna sampai kapan terus menerus membuat ayah malu seperti ini. Kata ayahku berteriak-berteriak, anakku kemudian terus merauk-rauk ampuni aku ayah, ampuni Doni ayah dan matanya memandang ke arahku yang tidak bisa berbuat apa-apa dan seakan-akan mengharap bantuan dan pertolongan dariku. Tapi siapalah aku ini? Hanya seorang istri yang tidak berdaya, karena aku tahu betul tabiat dari suamiku yang tidak bisa diganggu ketika sedang menyiksa anaknya itu. Maka ayah ini, suamiku ini terus membukul anakku Doni sampai terengah-engah dan kemudian pada akhirnya dia duduk sambil dengan nafas yang tersengal-sengal dan dengan membentak dan berteriak dia berkata kepadaku, ajari anakku ini supaya tidak bodoh lagi seperti ini, ajari anakku ini malu-maluin saja, sudahlah bodoh rapat jelek tidak naik kelas lagi, mau ditorong mana buka saya ini? kata suamiku sambil dengan keadaan yang sangat marah dan langsung meninggalkan ruang tamu dan masuk ke dalam kamar. Dan anakku Doni yang sedang kesakitan ini pun langsung saja ku peluk dan dengan bersimbah air mata anakku Doni mengatakan, bunda maafin Doni karena lagi-lagi Doni membuat malu ayah, Doni ini udah belajar keras bunda, kan bunda tahu setiap hari Doni belajar. Iya nak kataku, aku pun tak sanggup lagi untuk menahan air mataku, besok-besok kita belajar lebih rajin lagi ya nak, Doni pinter kok, insya Allah nanti tahun depan Doni bisa naik kelas. Kataku mencoba untuk menghibur anakku, tapi Doni katakan, tapi bunda kan tahu walaupun Doni udah belajar tapi Doni ini gak pinter, Doni udah berusaha keras bunda, tapi tetap aja nih repot Doni ini jelek bunda, kata anakku sambil terus menangis. Doni gak sepinter adik-adik, kenapa ya bunda, jangan-jangan Doni ini bukan anak ayah, kata Doni sambil terus memeluk tubuhku. Dan aku pun terus meneteskan air mataku karena perlakuan yang sangat tidak adil menurutku dari suamiku terhadap anak kesayanganku ini. Maka malam itu Doni tertidur dengan adik-adiknya, dan adik-adiknya sangat ketakutan karena melihat abangnya ini mengigau dengan sangat kencang, berteriak-teriak dengan sangat kencang, Doni demam, tubuhnya sangat panas. Maka adik-adiknya memanggil aku dan ayahnya untuk segera menuju ke kamar mereka, dan aku pun memeluk anakku Doni. Dan Doni mengatakan, bunda jangan jauh-jauh dari Doni, Doni mau sama bunda terus, maafin Doni yang sudah berbuat salah dan memalukan ayah. Doni gak pernah jadi anak kebangga anak ayah, maafin Doni ya bunda, katanya dengan badan yang sangat panas. Aku tahu suamiku khawatir, suamiku memanggilkan dokter dan untuk berusaha memeriksa dan menyembuhkan Doni. Hari terus berlanjut, ternyata suamiku masih menyimpan rasa malunya, maka ia memutuskan untuk Doni harus tinggal di pesantren dan tidak boleh dijenguk sama sekali. Begitu kata suamiku. Doni tertegur mendengar pernyataan dari ayahnya, aku tahu betul kenapa Doni hendak diberikan ke pesantren, karena suamiku ini sangat malu dengan keadaan Doni. Doni kembali menatapku dan kembali memelukku dengan mengatakan bunda, bunda kan tahu Doni gak bisa jauh dari bunda. Doni mau sama bunda, Doni kan kalau tidur dipeluknya sama bunda, nanti kalau di pesantren gimana bunda? Bunda tolong bilang sama ayah Doni gak mau di pesantren, Doni janji Doni akan rajin belajarnya, Doni janji Doni pasti akan membanggakan ayah. Kata Doni berusaha untuk meyakinkanku, namun lagi-lagi apalah aku, istri yang tidak pernah berdaya ini. Dan Doni pun akhirnya diletakkan di pesantren, tetap dengan wanti-wanti dari suamiku tidak boleh dicenguk sama sekali. Biar dia menjadi anak yang rajin, bukan menjadi anak yang manja, biar dia pinter gak malu-maluin keluarga, begitu kata suamiku. Maka Doni pun akhirnya berada di pesantren, Doni tidak boleh dikunjungi dan hanya pulang ke rumah pada saat liburan saja. Bertahun-tahun di pesantren pulang ke rumah pada saat liburan, aku melihat ada perubahan yang sangat signifikan dari Doni. Doni tidak binyak bicara, irit sekali bicaranya. Kalau di ruang makan adik-adiknya sering bercerita tentang prestasi mereka di sekolah, dan ayahnya menyambut dengan antusias, tapi tidak dengan Doni. Bahkan ayahnya tidak pernah menanyakan prestasi Doni di pesantren, dan Doni pun tidak pernah menceritakan prestasinya. Ia menunduk saja dan terus makan saja tanpa bicara sepatah katapun. Tapi ada yang berubah dari anakku Doni. Doni setiap malam saat kami semua tertidur, di sepertiga malam ia bangun dan sholat tahajud. Ia menegadahkan tangannya dan berdoa kepada Allah SWT. Dia rajin berpuasa, dan sangat berbeda dengan adik-adiknya. Setiap kali keluar rumah, Doni mencium tanganku, memeluk tubuhku, dan mengatakan doain aku ya mah, doain aku ya bunda, doain Doni ya bunda. Hal yang tidak pernah dilakukan oleh adik-adiknya, karena didikan modern oleh ayahnya. Maka Doni menjadi anak yang sangat aku sayangnya. Ketika Doni selesai dari pesantren, ia kembali ke rumah, berharap ia akan kuliah. Tapi lagi-lagi ayahnya mengatakan, dengan otak yang seperti itu, gimana mungkin bisa kuliah, biarkan saja dia gak usah kuliah, nanti malah jadi beban saja. Begitu kata suamiku. Maka Doni pun tidak membantah, ia sibuk mengisi hari-harinya dengan menjadi remaja masjid di perkampungan, bukan di daerah komplek kami. Setiap hari, dia datang ke masjid untuk menjadi imam masjid. Namun, pada hari itu, tiba-tiba rumah kami digrebuk oleh polisi, dan Doni dituduh sebagai pengguna narkoba. Doni bersimpuh di kakiku dan mengatakan, aku tidak melakukan itu bunda, percaya pada Doni. Doni sama sekali tidak melakukan itu. Doni memang sering pergi tengah malang, karena Doni berpikir di masjid bersama teman-teman. Karena Doni melakukan ibadah-ibadah di masjid bersama teman-teman. Tapi Doni tidak melakukan itu bunda, itu fitnah, itu tidak benar bunda-bunda jangan percaya dengan kalimat-kalimat itu. Dan Doni pun pada akhirnya dibawa ke kantor polisi, dan ayahnya ini memang sangat sayang sebenarnya dalam hatinya. Berusaha untuk membebaskan Doni, dan memang Doni pun terbukti tidak bersalah. Tapi ternyata kenyataan ini kembali membuat suamiku sangat malu. Dan kembali perkataannya adalah, kenapa sih Doni selalu buat ayah malu dari kecil? Sudah gak pinter di sekolah, bodoh gak naik kelas, sekarang buat malu lagi kata ayahnya kembali memarah-marahi Doni. Dan Doni pun kembali lagi diusir untuk yang kedua kalinya dari rumah. Doni yang sudah besar ini pun menatap kepadaku dan menatap kepada adik-adiknya. Aku tahu ada perasaan di hatinya sebagai anak yang terbuang. Dia berkata kepadaku dan adik-adik. Doni pergi ya mah, Doni pergi ya bunda, Doni pergi ya adik-adik. Tolong ingat pesan Doni, apapun yang terjadi, tolong jangan tinggalkan sholat. Senantiasa dekat sama Allah. Doni mungkin gak bisa untuk menjaga bunda, gak bisa untuk menjaga adik-adik. Tapi Allah akan menjaga kalian. Janjilah sama Doni untuk senantiasa giat dalam beribadah. Bunda, doakan Doni. Semoga Doni jadi anak yang bisa membanggakan ayah. Yang mungkin sampai hari ini belum bisa ayah bangga sama Doni. Kasanya sambil tersenyum. Sementara aku pun lagi-lagi tak kuasa untuk membendung air mataku. Maka pembelaan terakhirku adalah, Kukatakan pada suamiku. Jangan biarkan Doni pergi. Sudah terlalu lama Doni meninggalkan kita. Izinkan Doni untuk bersama dengan kita. Ini permintaan terakhirku. Kataku berusaha untuk membujuk suamiku. Suamiku kembali mengatakan, Dia sudah besar. Dia harus mandiri. Biarkan dia pergi. Begitu kata suamiku. Maka Doni pun pergi. Doni selantiasa menelponku. Memberikan kabar untukku. Dia berpindah-pindah kota dan akhirnya bekerja di luar negeri. Membangun karirnya sendiri. Dan apa yang terjadi pada keluarga kami. Jabatan suamiku semakin naik. Harta kekayaan kami semakin melimpah. Dan kedudukan kami di mata masyarakat semakin tinggi. Tapi aku senantiasa memikirkan anakku yang entah hujan atau panas. Berteduh di mana aku tidak tahu. Tapi kemudian keadaan terbalik. Ternyata suamiku terkena kasus korupsi. Semua harta berharga. Rumah disita oleh polisi. Dan suamiku pada akhirnya digiring untuk menuju ke penjara. Dimasukkan ke dalam penjara. Harta kekayaan jabatan yang selama ini dibangunnya bertahun-tahun. Tiba-tiba runtuh begitu saja. Setiap hari semua media memberitahukan. Memberitahkan kepada banyak orang. Betapa suamiku ini adalah seorang koruptor. Dan pada akhirnya. Suamiku yang di penjara. Aku dan kedua anakku ini. Pada akhirnya harus kontrak di sebuah kontrakan yang kecil. Anak-anakku yang terbiasa dididik dengan sangat manja oleh ayahnya. Bukan membantuku. Malah justru jadi beban untukku. Anak-anakku adik-adiknya Doni ini. Kemudian kembali tidak mau sekolah. Tidak mau kuliah. Karena merasa malu semua orang membicarakan tentang ayahnya. Maka semakin terpuruklah kehidupanku. Dan aku merindukan anakku Doni. Kemana dia. Dan suatu hari. Assalamualaikum. Terdengar suara di depan pintu. Dan itu adalah Doni. Doni memelukku dan memeluk adik-adiknya. Maafkan Doni bunda. Maafkan Doni adik-adik. Ketika Doni mendengar kabar ini. Maka Doni langsung pulang. Untuk segera selesai kerja di luar negeri. Dan pulang untuk bertemu dengan ibu dan adik-adik. Dan Doni pun kemudian menjadi. Memberi nafkah bagi kami. Tidak hanya menjadi tulang punggung keluarga. Tapi Doni senantiasa mengingatkan kepada aku dan kepada adik-adik. Ini adalah cobaan dari Allah. Bagaimana Allah menegur ayah dan menegur kita. Apa yang terjadi pada ayah adalah sebab. Karena kita juga. Untuk saat ini. Janganlah pernah jauh dari Allah. Karena kalau kita mendekat selangkah. Allah akan mendekatkan kita sehasta. Kalau kita berdekat sehasta dengan Allah. Allah akan mendekatkan kita sedepah. Dan kalau kita berjalan menuju ke arah Allah. Allah akan berlari menuju ke arah kita. Musibah terbesar bagi seorang muslim adalah ketika dia jauh dari Allah. Maka insya Allah semua akan berlalu. Dan Doni pun akhirnya. Menjadi penyemangat bagi keluarga kami. Dan bagi ayahnya. Kisah ini memberikan pembelajaran yang luar biasa bagi kita. Jangan sekali-kali engkau bertindak jahat kepada anak-anakmu. Membanding-bandingkan. Mencelal. Menghardik. Memukul anak-anakmu. Lihat. Itu adalah kezoliman. Kejahatan yang sangat nyata. Anak-anakmu adalah generasi penerusmu. Anak-anakmu adalah asetmu. Malam yarham layurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi oleh Allah SWT. Senantiasalah. Sekarang. Saat ini. Minta maaflah kepada anak-anak yang sudah kita perlakukan secara tidak adil. Kita pukul dia. Kita caci maki dia. Minta maaflah kepada anak-anakmu. Dan senantiasalah berdoa kepada Allah. Agar diberikan kesabaran dan kelembutan hati untuk mendidik anak-anak kita. Sehingga dia menjadi anak-anak kebanggaan kita. Ingat. Setiap anak adalah istimewa. Tidak ada anak bodoh. Tidak ada anak nakal. Hanya karena kita yang perlakukan secara tidak adil. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang bijak dan anak-anak kita menjadi penyejuk mata, penyejuk hati. Kebanggaan Allah Rasul dan keluarganya.